Hari ini adalah hari yang dirantikan oleh masyarakat Bapu, Kabupaten Teluk Bintuni. Kubah Masjid untuk Masjid Al-Amin sudah tiba dari Pulau Jawa dan sedang diarak ke Fakfak. Seperti halnya tradisi di wilayah Papua lainnya, Kubah akan diarak menuju Masjid Al-Amin di Kampung Nusei Bapu. Bagi masyarakat Bapu, Kubah Masjid sama langkanya dengan mukena dan sejadah. Saat Kubah Masjid harus diarak pun, dijadikan momentum ajang selaturahmi bagi warga Fakfak dan Arandai yang ikut serta. Jarak yang ditempuh untuk mengarak Kubah Masjid terhitung cukup jauh. Perjalanan dimulai dari Fakfak melewati Kokas kemudian menuju Bintuni. Waktu tempuhnya pun cukup lama, yaitu satu hari, satu malam. Pasalnya, jalur yang ditempuh tak hanya melewati daratan tetapi juga lautan. Kavfak dari Fakfak menuju ke Kokas sampai langsung semua orang di Kokas dan tambah dari Kavfla-Kavfla sama-sama angkat Kubah itu dari Masjid menuju ke pelabuhan dan dinaikkan ke atas kapal. Kalau dari dulu sejarah Bintuni dan Bapu itu orang misbah? Ya, kalau menurutnya kemarin kan setelah ada seminar kan, seminar kemarin kita ikuti waktu MTK II Provinsi J.B. ini kan, Provinsi Papua Barat ini. Nah, di situ diputuskan bahwa ternyata agama ini ada sejak abad ke-12, 1200 sekian sudah masuk. Itu ditandai dengan Al-Quran kita, Al-Quran yang ditulis dengan kulit kayu. Dan kemarin Pak Ustadz Fadlan sendiri dan teman-teman Afqian bawa ke ruang seminar untuk diperlihatkan kan. Jangan menurut data begitu, sejak abad ke-12 sudah masuk agama ini di sini. Nah, kita sama-sama, kita terima kasih teman-teman di Afqian ini kan sekarang mulai membuka tabir. Nah, selama ini coba untuk ke jalan penjajah untuk mau menutup, menutup fakta yang ada ini. Sekarang teman-teman Afqian muncul, mereka mencoba membantu kita untuk membuka. Kita bukan berarti mempersoalkan, tapi menuruskan ini, menuruskan sejarah ini. Dan sebetulnya siapa duluan masuk ke sini. Setelah menempuh perjalanan laut selama 24 jam, akhirnya kapal Elisabeth II yang membawa kubah dan rombongan arak-arakan tiba di Pelabuhan Babu. Saat kubah diarak menuju Masjid Al-Amin, masyarakat menyambut kubah tersebut sambil mengucapkan kalimat takbir dan tahmid kepada Allah, Sang Maha Pemilik Kehidupan. Penjabutan warga di sini kan mereka bergembira dan mereka memuji Allah, puji Rasulullah, jangan selawat. Jadi tadinya ada yang selawat, puji-pujian pukul tiba, ya memang dia harus puji Rasulullah. Sementara kubah mulai turun dari Pelabuhan, naik dari kapal turun ke Pelabuhan, itu tidak memerlukan mobil, hanya pikul saja. Umat Islam yang ada sini bergembira dan harus pikul. Semua pikul untuk takbir, menguji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang paling sibuk dalam menyambut kedatangan kubah di Babu adalah Ayohanas Fimbai. Ia sosok yang sangat memegang teguh adat leluhur. Setiap proses dalam pemasangan kubah masjid harus dilaksanakan dengan baik di bawah pengawasannya. Salah satunya adalah tarian hadrat. Kadang-kadang kan dia tidak baca lain, dia bacakan Assalamuala Nabi, Assalamuala Rasul, Asafihul Abutalibi, Wa Muhammad, Ya Rabbi, Ya Allah. Pembuatan tempat kubah masjid harus diserahkan kepada orang yang ahli, karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Perancang dan infrastruktur pembuatan tempat kubah dilakukan sekaligus oleh Ayohanas Fimbai. Kini masyarakat kampung Nusei sudah memiliki kubah untuk Masjid Al-Amin, namun kubah belum bisa dipasang. Maka Bunaya dan Ayohanas Fimbai pun mendirikan bangunan tambahan untuk menyimpan kubah itu. Tanah wakaf masjid ini milik nenek moyang orang tua saya. Mama saya namanya Amina Fiawe. Memberi hak warisan tanah kepada Kepala Kantor Kua untuk bangun satu masjid. Pembuatan tempat kubah ini dilakukan karena untuk sementara waktu kubah belum bisa dinaikkan ke atas masjid. Untuk menaikkan kubah ke atas masjid membutuhkan biaya yang cukup besar. Setelah tempat penyimpanan sementara selesai dibuat, kubah masjid pun siap dipindahkan ke tempat yang aman. Bagi warga masyarakat muslim lainnya, kubah masjid adalah benda biasa. Namun bagi muslim di tanah Papua, kubah adalah benda sakral yang harus diperlakukan dengan istimewa. Kondisi geografis tanah Papua lah yang membuat proses mendatangkan kubah masjid membutuhkan perjuangan tersendiri. Semua demi mengagungkan nama Allah di dalam rumah ibadah yang lengkap. Terima kasih telah menonton!